Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Vyasa with Ria kali ini wah ini perdana nih perdana sama time render di summer pula ya jadi sebagai pembuka opening di summer anime summer kali ini summer time render membuka di 1 Juli ya hari Jumat sekarang dan kebetulan ini lanjutannya untuk episode ke-12 masih tersisa 13 episode lagi dimana kemarin itu ternyata sudah terkuak semua bukan semua sih tapi sedikit demi sedikit ternyata Tokiko berada di dibalik masuk ke dalam apa ya dalam dibalik semua ini tuh jadi Tokiko dan ayahnya show itu melakukan rencana apa eksperimen kayak gitu dan berhubungan sama seseorang yang punya mata dewa yang punya yang disebut sebagai ibunya bayangan ya ini bener-bener sekaligus menarik buat aku sih bisa bisa dibilang mungkin bisa saja ayahnya show itu memang pingin mencoba sesuatu eksperimen yang terbaru untuk eksperimen dia tapi malah menghasilkan eksperimen yang apa ya bisa dibilang kayak eh malah dia semakin agak liar gitu eksperimennya seperti bayangan ini gitu atau bisa aja kan eh si cewek yang ibu bayangan itu tuh katanya disebut sebagai kayak dewa hiruko gitu kan mungkin bisa saja di cerita ini dewa hiruko itu kayak benci sama manusia makanya dia pingin memusnahkan manusia dan datang ke ayahnya si so itu untuk menjadi untuk menjadikan dia sebagai monster dan ingin menggantikan manusia-manusia itu menjadi bayangan itu itu make sense sih maksudnya masuk akal bisa seperti itu terjadi bisa juga memang karena si ibu yang disebut ibu bayangan itu tuh dimanfaatkan oleh ayahnya show itu hanya untuk semata-mata keinginan dia sebagai scientist gitu ya sebagai dokter gitu kita akan ketemukan jawabannya sekarang di episode 12 yang jelas yang disebut ibu bayangan itu waktunya makannya itu adalah dengan mengambil tubuhnya usio mungkin atau pingin memakan si sinpe aku juga nggak ngerti ya gimana caranya dia mendapatkan energi kita langsung saja 321 go Hai nah ini akhirnya sinpe ketemu nih hai 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 pertama kali dari oleh Dewa Heruko yaitu Haini Oke namanya Haini Hai Oke bener dia berarti dia adalah Dewanya ya Hai tapi Dewa Kenapa tubuhnya manusia gitu Oh iya sih maksudnya ya Iya tadi baru jelasin Dewa tapi dia eh mengkopi tubuhnya yang bernama Haini itu Hai waduh Hai dia bisa berubah jadi shiori-chan Hai mungkin karena udah nyalin datanya shiori kali ya iya dia lah oleh karena itu disebut ibu bayangan kan waduh waduh oh malam berdarah-darah aduh ini judulnya malam berdarah-darah jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi jadi sama sinpe ini Hai atau penyerangan Hai aku bisa jembunmu kapan saja Hai em anehnya kenapa Tokiko bisa kayak mengendalikan si Haini itu ya hai 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 Ia sejak awal Hai ini tuh udah direncanakan kayaknya sama bapaknya si Soi tuh kayaknya hai 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 dikorbanin Hai nah itu dia Hai 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 waaah hai 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 ha sudah siap dibunuh olehmu bentar hai 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 dia mau mau mengabdikan dirinya untuk jadi makanan si Hai ini si si itu siapa namanya Hai si hai 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 waaah dia langsung ngeliat eh Hai itu si usiyo ayolah hai 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 usiyo magel usiyo Hai 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 Ditukar dong Oke jadi maksudnya Si Tokiko untuk dibunuh dia itu Karena hal ini ya Karena Ushio ini Demi hai nek ya ampun Bake Oke Oke Ibu juga akan mati Oh wow Jadi itu ya tujuannya Oke Jadi yang dulu Oto pas si Ayahnya itu Ngeliat dari kejauhan Oto pas festival itu Yang di kursi roda itu Bayangan Ternyata itu ibunya dong Wah Jadi kalau misalkan Si Haine ini mati Otomatis ibunya juga bakal mati Gitu ya Kayaknya sih Eh Sinpei mau nyerang nih Hah Oh 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 Sinpei Aduh Wah Wah Eh Oh dia langsung ngambil Itu ya Tubuh Ushion asli ya Tubuh originalnya Ushion asli ya Ush tohu Oh Oh Waduh Ini lagi tumbalnya nih Oh enggak Dia masukin bayangan ke suster itu Makin menggila dong Aku ingin memakan ingatan usio Sampai setengah mati Aduh Eh Lompat ke masa lalu Tapi kan ada batas limitnya kan Dia bisa ke masa lalu lagi Aduh Lagian usio itu tangannya tinggal satu loh Maksudnya yang satu tuh Luka gitu Hilang Nah iya Dari awal perjanjiannya dia tuh Pada sebenernya harusnya usio jangan Oh wow 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 Kekuatan super macam apa ini ya ampun Usio Waduh Waduh Gila Matanya bisa ngancurin Ini ya Itu Itu Mio Tangan simpe langsung Ia langsung Jarinya langsung ini dong Waduh Waduh Itu Mio kan Kofure usio nanti Aduh Aduh Dijadi sandera dong Mampus Dia cuman dimanfaatin doang Kayaknya nih Jangan harap Bayangan kayak gitu Mana maulah Iya Dia nanti pasti Aduh Aduh So yang kena Aduh Itu siapa yang nembak barusan Oh yang bayangan ini yang nembak Ternyata Eh Ayahnya udah tau Aduh Kembali ke Hizuru ya Eh Ryunosuke salah Aduh Aduh Please Ryunosuke nya Ryunosuke nya Meninggal jadinya Mati Meninggal jadinya Meninggal jadinya Kalo gak dia jadi sandera juga nih Oh oke apa nih Jangan yang kurma sakit dong Oke dia mau ketemu Ketempat ini nih Toki koan juga ditembak Benar-benar malam yang penuh darah sekali ya Wah Eh jangan dong Usio jangan Oh aduh Oke dia ngambil balik matanya Matanya dia ya Aduh Waduh otaknya diriset dong No 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 please Please jangan please Please Waduh balik lagi Waduh dia dulu ditangkap Kekuatanmu sudah layaknya dewa Oke Ia ya benar Ia ya benar Please Please Ini yang kedua kalinya nih Shinpei ngeliat hal kayak gitu Apa aku mengganggu diskusi kalian Oke pas banget Pas banget Mental juga ke dia Kedua kena Aduh 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 Mencekam banget Sumpah Apaan tuh Lah Itu salah satu obat yang di klinik ya Hah Hah Nah Mercury Sengaja dia ngebunuh diri Supaya bisa ngulang waktu lagi nih Wah Shinpei oke Aduh 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 Ya Dia udah tiga atau empat kali gitu ya Kalau gak salah Meninggal Oh Dia berjanji sih Oh siio Aduh Aduh Wado Aduh Pertarungan sesama bayangan ya Telur O Mengindar Dia bawa Sinpei Oh iya benar Asalkan bersamamu Oh benar Asalkan bersama Sinpei Oh my god Oke jadi ini Oh balik lagi ke ini ya Ke waktu pas Ketemu sama Sama Hizuru Tapi baru sama Ushio sekarang Sumpah Ini makin seru aja sih Makin seru aja Gimana caranya Supaya Sinpei dan Ushio bisa balik lagi Untuk menolong Tokiko Terus juga Totsura Totsumura Terus Hizuru Sama Mio tentunya ya Dan ingin Sekaligus Aku gak tau sih Mereka bakal membunuh si Haine ini Atau memang Atau Haine ini bakal diselamatin Sama Sinpei Atau disedarkan oleh Sinpei Gitu mengerti juga Oke paling Gitu aja sih ya Tapi bener-bener ini kayak Suatu kejutan Surprising banget sih Dan Aku suka disini Ketegangannya ya Intensinya tuh Bener-bener kerasa banget Di episode kali ini Lebih dari yang kemarin gitu ya Pas banget judulnya Memang malam yang berdarah Gitu kan ya Malam penuh darah Oke paling segitu aja Kita akan lanjut Tunggu episode Sampai jumpa di bagian depan Buat teman-teman semuanya Jangan lupa tinggalkan cincang Dengan like, comment, share Duga subscribe Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh